Yo nakama, di video kali ini saya akan membahas lanjutan Kagura Bachi Chapter 9 Chihiro dan Sojo akhirnya bertemu dan saling berhadapan satu sama lain Kedua pedang sihir akhirnya bentrok di chapter kali ini Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya Let's go! Get me a string, who can catch me when I'm falling Cover up my scores, flip the hand of yours Crashing in my corner Judul Kagura Bachi Chapter 9 adalah Enten vs Kuregumo Chapter kali ini diawali dari beberapa waktu lalu setelah Shiba dan Azami meninggalkan Chihiro di toko Hinao Mereka berdua sedang berada di mobil Azami berkata, begitu rupanya, kurasa Sojo memang memiliki Kuregumo Itu memang aneh, melelang benda penting seperti Shinuchi dan memberi hadiah untuk memburunya Maksudku, tindakan Sojo hingga saat ini terlalu gegabah Shiba bertanya, apakah Sojo ingin berperang dengan kamu nabi? Azami berkata, mungkin saja Tapi dia yang memiliki Kuregumo itu masuk akal Itu artinya dia tahu dia tidak bisa mengalahkan kami semua Jadi bukankah lebih baik bagi Chihiro untuk tetap bersembunyi sementara ini? Mendengar hal itu Shiba terlihat kesal Karena menurutnya Chihiro itu sudah bisa bertarung Azami menjelaskan, justru karena Chihiro bisa bertarung Di Perang Seitei, semua pedang sihir ada di pihak kita Tidak pernah ada kasus di mana pengguna pedang sihir saling bertarung satu sama lain Dan ini bukan lagi tanah tanpa hukum seperti dulu Setelah mengatakan itu, mereka melewati sebuah tempat ramai Di mana di sana sedang diadakan sebuah pameran dalam rangka perayaan berakhirnya perang Banyak anak-anak datang ke pameran itu Dan menurut Azami, anak-anak mungkin akan mengagumi sang pahlawan Rokuhira Karena di sana dipajang beberapa foto Kunishige Rokuhira sedang menempa pedang Dan dipajang juga pedang-pedang replikanya Azami mengatakan bahwa pedang sihir dan Rokuhira digadang-gadang sebagai salah satu yang mengakhiri perang Dan menjadi warisan mulia di masa lalu Tapi semuanya akan berubah jika pedang sihir saling bertarung di kota saat ini Setelah itu kita beralih ke Chihiro yang sudah berhadapan dengan Sojo Sebelumnya dipikiran Chihiro penuh dengan pertanyaan tentang Sojo Seperti di mana si Nuchi? Kenapa Sojo bisa tahu lokasi Chihiro dan Char? Apa tujuan dia sebenarnya? Apa hubungan dia dan Hisaku? Kenapa dia mencari Char? Dan pertanyaan lainnya tentang Kuregumo Tapi dalam sekejap setelah melihat Sojo menggunakan Kuregumo milik ayahnya di hadapannya Chihiro dipenuhi dengan emosi Sojo pun saat itu cukup terkejut dengan Chihiro Dia berpikir di dalam hatinya kenapa Chihiro tidak terluka Padahal serangan Mei yang tadi dia lancarkan adalah petir Bahkan penyihir pun pasti akan terpengaruh serangan itu Sojo bertanya-tanya apa itu karena kekuatan pedang sihir Chihiro Kemudian Sojo langsung berkata kepada Chihiro Hey, kenapa kau memiliki pedang sihir yang tidak aku ketahui? Mendengar pertanyaan Sojo Chihiro berpikir bahwa Sojo menunjukkan rasa ketertarikannya pada pedang sihir Sehingga mungkin saja Sojo datang bukan untuk mencari Char Lalu Chihiro pun berlari keluar dan mulai bertarung dengan Sojo di sana Chihiro sudah mengetahui kekuatan dari Kuregumo Dimana pedang itu menguasai tiga elemen Dan Mei adalah elemen petir Setelah itu Sojo menggunakan teknik lain selain Mei yaitu Yui Sementara Chihiro menggunakan Kuro Yui adalah elemen es Tebasannya membentuk es dan mengarah ke Chihiro langsung Tapi Chihiro bisa menebas es itu dengan Kuro Sojo akhirnya menyadari bahwa kekuatan dari pedang sihir Chihiro adalah untuk membuat tebasan Dan di saat Sojo menangkis tebasan Chihiro sebelumnya Ternyata Chihiro melempar pedang pendeknya dan sudah hampir mengenai wajah Sojo Hanya saja Sojo berhasil menangkisnya Tapi hal itu dimanfaatkan Chihiro untuk menuju arah belakang Sojo dan menyerang punggungnya Tapi lagi-lagi Sojo bisa menahannya Chihiro sangat terkejut Karena Sojo bukan hanya menangkisnya dari posisi Sule Tapi Chihiro justru yang terpental Tapi mau bagaimanapun itu Chihiro merasa harus mengelur waktu supaya Char dan Hinao bisa kabur Hanya saja Chihiro menyadari Sojo lebih kuat darinya Nafas Sojo pun bahkan tidak berubah Kecepatan tadi pun bukan kecepatan maksimalnya Chihiro merasa harus menggunakan Nishiki Tapi kondisi Chihiro sudah tidak memungkinkan Dan bahkan jika Chihiro bisa menggunakannya pun Itu hanya bisa sekali saja Dan mungkin tidak akan bertahan walau hanya satu detik Kemudian Sojo berkata Dengan sepenuh hati Aku ini mencintai Rokuhiraku Shinige Senjata yang dia lahirkan itu luar biasa Supaya bisa mendekati puncak itu Aku mempelajari semua buku tentang dirinya Lalu tidak lama ini aku diberi kuregumo Aku mengagumi semua karya seninya Rasanya seperti di puncak dunia Tapi perasaan itu hanya sekejap Jadi kembali ke pertanyaanku tadi Bagaimana bocah sepertimu bisa memiliki pedang yang bahkan tidak ku ketahui Dari mana kau mendapatkannya? Chihiro hanya berkata Aku tidak harus menjawabnya Sojo berkata lagi Sungguh tidak ramah Kalau begitu Setidaknya katakan kenapa kau memiliki pedang sihir itu Aku harus tahu apakah kau layak memiliki karya emasnya Chihiro lalu menjawab Untuk menghancurkan kejahatan Untuk menyelamatkan yang lemah Itu saja Lalu Sojo berkata Seperti yang kuduga Tidak ada orang yang mengerti dirinya selain aku Semua buku tentangnya sama Aku tidak tahan melihatnya Hanya menghina dia sebagai pahlawan Bahkan jika kau mengatakan sesuatu yang menarik Hanya ada satu alasan untuk membuat pedang Kau tidak mengerti apapun Aku hanya harus menunjukkannya kepadamu Setelah itu Sojo melompat dan menggunakan Mei Lalu dia mendarat dan menancapkan pedangnya ke tanah Untuk menyerang orang-orang yang sedang berjalan di sekitar sana Sojo berkata Pedang sihir adalah senjata pembantaian yang paling ampuh Hanya ada untuk mencabut nyawa Melihat hal itu Chihiro panik dan berteriak Setelah itu kita berpindah ke panel Azami lagi Yang sebelumnya berkata Jika hari ini para pengguna pedang sihir saling bertarung di tengah kota Kematian warga sipil tidak akan bisa dihindari Jika itu terjadi Reputasi pahlawan yang dimiliki Rokuhira Kusinige akan langsung hancur Kembali ke pertarungan Sojo melawan Chihiro Saat itu listrik mulai mengalir ke segala arah dari pedang Sojo Sojo berkata Kekuatan yang luar biasa Bagus sekali Rokuhira Senjatamu ini fantastis Memancarkan listrik ke segala arah Bunuh semua orang Sementara orang-orang saat itu panik ketakutan dan mulai berlarian Tapi beruntung saat itu Chihiro berhasil menghentikan Atau bisa dikatakan menahan serangan listrik itu hingga tubuhnya hangus terbakar Dan berkat Chihiro itu semua orang selamat Sojo sangat terkejut Dia berkata Apa yang sudah kau lakukan? Chihiro berkata Itu berhasil Sama seperti penangkal petir Aku hanya bertindak sebagai induktor untuk pelepasan petir Ujung penangkal petir mempunyai pelepasannya sendiri yang berfungsi sebagai induktor untuk petir Sojo sangat terkejut dengan tindakan Chihiro Dia berpikir di dalam hatinya Jadi dia menarik semua listrik yang muncul ke pedangnya Itu artinya pedang sihirnya pun mempunyai kekuatan listrik Tidak Lebih dari itu Dia sudah menjadikan dirinya sendiri sebagai penangkal petir Lalu Sojo mulai menggunakan kekuatan Mei lagi sambil berkata Kau kira itu akan berpengaruh? Aku hanya tinggal melancarkannya lagi Tapi tiba-tiba listrik yang tadi mengaliri pedangnya kini mulai menghilang Setelah itu muncul kenangan Chihiro dan juga ayahnya Dimana ayahnya berkata Mei dari Kuregumo adalah serangan besar yang harus dipersiapkan terlebih dahulu Itu membutuhkan jeda sekitar 20 detik Kemudian Chihiro berkata kepada Sojo Aku belajar darinya lebih dekat dari siapapun Yang tidak tahu apa-apa itu adalah dirimu Kemudian Sojo mulai mendekati Chihiro lagi sambil berkata Sekarang saatnya kau berhenti berlagak so kuat Bahkan kau hampir tidak bisa berdiri lagi Tentu saja tubuhmu baru saja menerima petir sebesar tadi Dan ternyata saat itu memang Chihiro terlihat sudah tidak bisa berdiri tegak Tapi dia berpikir Dalam waktu 20 detik itu semua orang bisa pergi Dan tidak lama setelahnya kamu nabi pasti akan datang Hingga saat itu aku harus menebas orang ini Kemudian setelah itu Chihiro sempat terjatuh Tapi dia masih bisa menahannya dan langsung menggunakan Nishiki Dan itu menjadi akhir chapter 9 kali ini Seperti biasa sebelum berakhir ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi Kekuatan tekadnya membara dengan kuat Bagaimana menurut kalian tentang Kagura Baci chapter 9 kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat atau bahkan teori kalian di kolom komentar Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing Tetap nantikan konten Kagura Baci dan konten menarik lainnya hanya di Nakama Ngatik Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax